Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo terpaksa ditutup setelah Kepala BPS dinyatakan positif COVID-19. Kantor BPS ditutup selama 14 hari ke depan yang dimulai sejak tanggal 3 Agustus 2020. Penutupan kantor ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di perkantoran. Meski ditutup, namun pegawai BPS lainnya diminta untuk tetap bekerja dari rumah atau work from home. Kepala BPS Kabupaten Gorontalo dinyatakan positif COVID-19 setelah mengikuti swab tes massal di Wisma Atlet Kabupaten Gorontalo pada tanggal 27 Juli 2020. Keluaran ke kami itu tanggal 3 kemarin baru lapor yang katanya sebetulnya keluar pada tanggal 2 ya. Dan ternyata Kepala BPS Kabupaten Gorontalo dinyatakan positif. Dan kalau di dalam satuan kerja sudah ada yang positif, itu langsung dilakukan dengan semacam lockdown ya. Dalam hal ini adalah bekerja di rumah atau WFH selama 14 hari. Saat ini Kepala BPS Kabupaten Gorontalo sedang menjalani isolasi mandiri karena tanpa gejala. Sementara sebagai tindak lanjut untuk mencegah penularan COVID-19, pegawai BPS lainnya di Kabupaten Gorontalo langsung dilakukan swab tes. Nomad Kaida, Kompas TV Gorontalo.